Halo! Untuk acne. Nah, rangkaian skincare yang aku pakai itu dari RH. Nanti aku bakal bahas satu-satu ya. Kalau kalian udah follow TikTok aku, pasti tau kalau misalnya aku sempat nyobain dua kombo ini. Ini tuh basic skincare yang bagus untuk kulit kalian yang berjerawat. Yang pertama ada ini, acne cleansing scrub, beta plus. Ini sama kayak facial wash, fungsinya untuk membersihkan wajah dari kotoran-kotoran. Dia ada scrub halusnya, teksturnya tuh kayak ada scrubnya gitu. Itu fungsinya untuk mengangkat sel-sel kulit mati sama sisa-sisa kotoran di wajah kita. Warnanya warna hijau kayak gini. Nanti aku bakal tunjukin dia teksturnya. Nah, terus yang kedua ada acne spot gel. Nah, ini juga aku pakai waktu itu untuk ngempesin jerawat aku. Dan selama tiga hari yang aku pakai, jerawatnya udah lumayan kempes banget guys. Nah, karena dua produk ini tuh bagus di muka aku, aku jadi pengen banget nyobain satu rangkaian dia. Biar hasilnya tuh lebih maksimal guys. Rangkaiannya ada si acne cleansernya ini. Terus ada toner. Terus ada serum. Nah, serumnya tuh ada dua guys. Ada yang untuk acne, kalau misalnya muka kalian jerawatannya tuh parah gitu. Kalian bisa pakai yang anti acne serum yang ini. Nah, ini dipakai pada saat kalian ada jerawat. Nah, kalau misalnya kalian udah nggak ada jerawat, kayak cuman tinggal sisanya aja kayak ada bekas jerawat gitu. Kalian bisa pakai yang post acne spot serum yang ini. Karena ini fungsinya untuk menyamarkan bekas hitam, bekas jerawat. Jadi kalau misalnya ada bekas jerawat, ini kan aku ada bekas jerawat nih, hitam-hitam gitu. Nah, pakai serum yang ini. Kalau misalnya jerawatnya udah nggak ada. Kalau jerawatnya masih ada, kalian pakai yang ini ya. Berikutnya ada moisturizer. Berikutnya ada sunscreen. Ini SPF 30. Terus ada acne spot gel yang tadi. Nah, terakhir ada moisturizer. Nah, aku bakal bahas satu-satu secara lengkap. Kalau yang acne cleanser ini, dia mengandung sulfur, ada BHA, ada scrubnya juga. Nah, ini tuh emang fungsinya untuk mengangkat sel-sel kulit mati sama kotoran yang tersisa di wajah kita. Biar bersihnya tuh maksimal guys. Sulfur itu berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati sama melawan bakteri penyebab jerawat. Kalau BHA, fungsinya untuk mengurangi kemerahan yang ada di jerawat. Nah, kalau scrubnya itu mengangkat sel kulit mati. Kemudian setelah pakai acne cleansernya, kalian bisa pakai toner. Ini ada AH, BHA, dan Niacinamide Clarifying Toner. AH itu fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati dan merangsang regenerasi kulit baru. Niacinamide fungsinya untuk mengurangi produksi sebum sama untuk meredakan inflamasi. Nah, kalau BHA atau Salicylic Acid, fungsinya untuk melawan bakteri penyebab jerawat dan mencegah juga mengatasi tumbuhnya jerawat baru. Nah, setelah itu, langkaian selanjutnya pakai serum. Kalau kalian masih jerawatan, pakai yang acne. Nah, ini ada 2% BHA dan 5% Niacinamide for oily and acne prone skin. Jadi kulitku itu emang oily plus acne prone skin. Jadi aku pakai ini soalnya cocok banget buat kulit aku. Nah, fungsi dari serum ini tuh mengatasi dan meredakan jerawat, menenangkan dan meredakan kemerahan, sekaligus melembabkan kulit kita. Nah, kalau yang udah nggak ada jerawatnya, tinggal bekas-bekasnya aja bisa pakai ini. Ini juga sebenernya hampir sama fungsinya, cuman kalau ini tuh fokus untuk mencerahkan bekas jerawat. Nah, terus ada acne spot gel yang ada kandungan BHA and sulfur-nya. Ini bagus banget guys, aku pakai 3 hari, jerawat aku tuh kempes gitu loh. Aku bakal insert before after-nya di video ini ya, pemakaian 3 hari gitu. Untuk yang ini tadi, dia bisa menahan minyak selama 8 jam guys, aku juga udah ngebuktiin. Udah aku upload videonya di TikTok, nanti kalian bisa nonton ya. Aku bakal kasih link-nya di description box. Step paling terakhir di rangkaian skincare. Ini ada BHA dan Ceramide Gentle Acne Moisturizer. Dia teksturnya kayak gini. Tuh. Dia mengunci kelembapan kulit, tapi at the same time nggak bikin mukanya berminyak dan klingit gitu loh, paham kan? Jadi ini tuh masih enak banget dipakai untuk orang yang kulitnya oil skin kayak aku. Ini aku masih pake ini, nggak masalah. Padahal tadi aku skincare-nya udah kayak 3 atau 4 jam yang lalu. Ini masih ngunci minyak guys, gila. Gila, 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 gila. Ini rangkaiannya emang bagus banget, RH. Thank you banget udah bikin rangkaian. Buat acne ya, buat pejuang jerawat, ini cocok banget. Nah, berikutnya ada sunscreen. Aku suka banget sama ini karena dia acne friendly. Jadi mau jerawatan segimanapun, itu nggak masalah banget pake sunscreen. Nggak nambah jerawat dan nggak menyumbah pori-pori juga. Dia SPF-nya 30 PA+++. Melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB. Ini udah non-comedogenic dan non-acneogenic. Cocok banget buat kulit berminyak soalnya dia finish-nya tuh nggak yang oily banget gitu loh. Jadi aku suka banget pake ini. Cuman dia memang ada white case-nya, jadi bikin muka tuh lebih terang. Cuman kalo didiemin lama-lama, dia bakal nyatu gitu loh sama kulit. Jadi nggak masalah, nggak bikin dempul gitu. Dipake di bawah makeup kayak aku sekarang, ini juga nggak masalah. Nggak peeling gitu. Kan ada ya sunscreen yang kalo dipake di bawah makeup tuh dia bakal peeling. Kalo ini tuh nggak guys, masih aman banget. Aku seneng banget nyobain seluruh rangkaian yang acne series ini. Namanya acne X series. Ini cocok banget di kulit aku dan bikin jerawat aku kempes yang pertama. Terus dia oil control banget. Ini liat, ini nggak ada kan oil-oil di muka aku. Padahal aku tuh pake rangkaian skincare ini udah 3-4 jam yang lalu. Ini masih nggak ada minyak sama sekali. Biasanya kalo misalnya aku pake skincare biasa, pasti adalah minyak-minyak gitu keluar dari sini, dari T-zone sama di sini. Tapi ini masih aman banget liat. Cinta banget. Jadi makasih banget RH udah bikin rangkaian acne X yang sangat-sangat bagus dipake untuk acne prone skin kayak aku. Jadi kalo kalian pejuang jerawat juga kayak aku, yang jerawatnya tuh on-off-on-off, bingung nih mau pake apa. Kalian bisa pake rangkaian si RH yang acne X series ini. Langsung aja cek di description box, nanti aku bakal sertain link pembeliannya di situ. Kalian bisa langsung check out. Kalo misalnya kalian belum bisa nih beli yang banyak rangkaian ini. Kalo menurut kalian uangnya masih terbatas, kalian bisa beli yang combo maut ini aja. Beli yang ini dulu. Kalian cobain aja dulu yang acne cleanser scrub beta plus ini sama yang acne spot gel. Kalian bisa cobain 2 yang ini dulu, yang combo maut ini sebelum kalian cobain rangkaian yang banyak. Nanti kalo udah kekumpul gitu uangnya, kalian bisa beli full rangkaian kayak gini. Karena ini bagus banget guys. Oke gitu aja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan menolong pejuang-pejuang jerawat di luar sana. Jangan lupa subscribe kalo kalian belum subscribe. Dan jangan lupa like video ini kalo kalian merasa terbantu. Dan kalo kalian ngerasa video ini tuh bermanfaat. Once again, thank you so much and see you guys on my next video. Bye! Bye! Bye!